Sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar pesta minuman keras di sebuah hajatan sambil berjoget ria. Aksi tak patut dicontoh ini pun viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu berjoget sambil menenggak minuman keras di sebuah hajatan beredar di jagad media sosial. Dalam video yang beredar, ini sejumlah ibu-ibu asik berjoget di atas panggung, diiringi musik, bahkan yang mirisnya adalah disaksikan oleh anak-anak. Nah ini viral di media sosial, ada yang memakai baju seragam berwarna merah, ada yang menggunakan kaos hijau, dan juga ada yang memakai pakaian adat. Pemirsa, kami memang harus memblur atau menyamarkan gambar tersebut, karena cukup banyak anak-anak di situ yang melihat aksi orang tua mereka mungkin. Takutnya dicontoh gitu ya, itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Kita akan langsung saja membincangkan dengan AKP Supriyadi Anwar, Kasat Raskrim Polres, Jadeponto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Arief. Ya, pagi. Selamat pagi Pak Kasat. Ini sebenarnya kalau melihat informasi yang beredar kan memang terjadi di sebuah pesta pernikahan begitu ya. Kalau boleh diceritakan highlightnya seperti apa sih Pak? Dan memang benar disana banyak anak-anak begitu, banyak keluarga ya? Ya, baik Mbak Rati, saya perjelaskan bahwa benar pada hari Kamis, sekitar jam 4 disana berlangsung pesta perkawinan. Dan di antara beberapa orang ibu-ibu itu memang sambil berjoget-joget meminum minuman keras yang diduga bir, bir angkar. Nah, dari peristiwa tersebut di antara mereka ada yang sempat merekam. Merekam lalu mengupload masuk ke dalam status WA pribadinya. Nah, video tersebut yang sudah terekam viral di media sosial. Nah, atas dasar itu kami melakukan tindakan kepolisian dengan cara mendatangi TKP untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah Pak Kasat hanya sekedar himbawan atau ada tindakan pidana dalam hal ini? Tidak, tidak. Jadi kami ke TKP mengamanukan pihak-pihak yang ada di video tersebut, lalu melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan hari ini kami akan melakukan gelar perkara terkait dengan viralnya video tersebut. Dan kemungkinan kalau ada pidana, kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, baik. Pak Kasat, terakhir mungkin himbawan agar memang kasus serupa tidak terjadi lagi begitu, Pak. Apa yang dilakukan pihak kepolisian? Ya, kami akan segera himbawannya agar jangan melakukan hal itu. Karena akan berdampak luas, baik sosial maupun kepada pihak-pihak terkait. Sehingga itu baik berdampak, hukum juga bisa. Makanya ini apalagi kalau sudah viral, kami himbaw agar makarakat, khususnya kabupaten di Jeneponto ini, agar berhati-hati dan jangan sampai melakukan hal yang sama. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik. Baik, Akapres Berjadi Anwar, Kasat Reskrim, Polores, Jeneponto, terima kasih atas waktunya pagi ini untuk menghimbau juga kepada masyarakat, terutama di Jeneponto Selatan, untuk tidak melakukan hal-hal serupa lagi. Baik, kita harus tidak dulu, Jenep, nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait seramai-ramai mengajukan PK setelah kemarin Sakat Atal. Nampaknya Rivaldi yang selama ini... Alias Ucil. Alias Ucil. Alias Ucil. Ini rencananya juga akan mengajukan PK, 7 Nofum Baru yang harus dipersiapkan. Seperti apa? Saya ada satu pertanyaan. Apa tuh? Sakat Atal PK. Rivaldi PK juga. Iya. Pegi Setiawan, bebas. Sorry, bukan bebas. Tersangkanya, ditanggulkan. Terus, 3DPO, kata Dede, katanya, tidak pernah ada. Kasus binan ini kayak gimana sih sebetulnya? Itu di awam kami memang benar-benar ada. Begitu ya, kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apakabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih.